Intro Ya cegah corona dengan cara social distancing Segini menarik bahasa-bahasa yang digunakan dalam pencegahan corona ini membuat banyak masyarakat bingung yang tidak teredukasi Seperti kemarin contohnya suspek, suspek ini masih terduga ya Pak Tapi banyak orang yang menganggap suspek ini sudah kena begitu Padahal jadinya banyak dokter yang mengajurkan untuk memakai bahasa Indonesia Ini ada lagi untuk pencegahannya yaitu social distancing Sebenarnya kalau dari artinya sudah sangat jelas menjaga jarak antar sesama Tapi banyak masyarakat juga yang tidak begitu paham begitu Pak Apakah kebijakan ini menjadi shock yang berarti untuk masyarakat karena tidak mengetahui apa itu social distancing Dan harus menerapkannya secara tiba-tiba Ya ini kan gini, ketika bahasa-bahasa kebijakan pemerintah menggunakan bahasa yang kurang dipahami oleh masyarakat Inilah yang terjadi Ya karena apa? Karena masyarakat punya logika sendiri Kan gitu, tadi saya jelaskan ada lima tadi kan Nah tetapi yang perlu jelaskan bahwa pemerintah sebenarnya seharusnya tidak boleh menggunakan bahasa seperti itu Karena undang-undang karantina kesehatan jelas, kan jelas di situ Di karantina, karantina itu kan pengertiannya jadi ada social distancing Ya kan itu menjaga jarak termasuk social distancing goals Ya itu jarak-jarak SDGs bahasanya itu Nah kemudian ada lagi namanya lockdown Lockdown ini kan sebenarnya bahasa-bahasa yang dalam kategori terminologi ilmiah, akademis Tetapi ketika ini dibawa ke ranah publik Ya tentu publiknya jadi gak paham Maunya apa, apa maksudnya Nah karena apa? Karena masyarakat punya cara sendiri dalam melihat mengenai corona ini Mungkin Mas Yudha juga bingung ya Pak Apa yang diarahkan Gubernur DKI Jakarta social distancing Tapi akhirnya membuat tumpukan di antrian Transjakarta Yang mana tidak ada social distancing yang malah bertempet-tempetan Pak Ya ini kan gini, karena misalnya Gubernur itu dalam menyampaikan ini kan Karena kondisinya itu mungkin panik polisi gitu ya Terus ya Vos Major, terus akhirnya keluar kebijakan itu Tanpa kemudian mempersiapkan Tiba-tiba aja dipotong, dipangkas tanpa pemberitahuan kepada publik Kemana publiknya mengetahuinya lambat Karena diputuskan hari Minggu, Seninnya harus diterapkan Begitu diterapkan kan gitu Ada kendala-kendala yang mungkin ya Ada kendala di lapangan Karena apa, jangan kan ini sifatnya apa Jangka pandai Vos Major Jangka panjang pun perencanaan belum tentu juga berhasil Karena apapun sebenarnya Baik kebijakan apa namanya social distancing Ataupun lockdown pun Juga enggak menjamin Kenapa? Karena Indonesia punya karakter sendiri Masyarakatnya masyarakat sendiri Masyarakat kita itu masyarakat komunal Yang guyup-guyup tadi sebutkan Jadi masyarakat itu selalu berkumpul-kumpul berkerumun Ya kan kalau kita dilarang berkerumun Itu masyarakat kita akan ini apa Kan kita biasa kerumpi-kerumpi dengan tetangga Dengan warga sekitar Kalau tiba-tiba bangga kan jadi aneh Kan aneh kan gitu Kalau kita individual Makanya kemudian Sejauh mana efektivitasnya terhadap kebijakan ini Ini tentu persoalannya ada bagaimana Si pembuat kebijakan Berani melakukan apa namanya Langkah-langkah tegas Salah satunya adalah law enforcement Nah kalau ada penegakan hukum Diberikan sanksi Kalau mereka yang melanggar kasih sanksi Otomatis dikansisasi aja Masyarakat kita berani melanggar Seperti di Italia sudah ada sanksinya masyarakat yang keluar Berkepentingan ada sanksi Jadi diperiksa mereka Yang mau keluar Anda mau kemana Ditanyakan Anda Jadi ada buka tutup-buka tutup Inilah kemudian bisa berlaku Kayak di Norwegia itu berlaku Dua tahun buka lagi Nah ini menurut saya memang Langkah-langkah pemerintah ini Harus dikoordinisikan dengan baik Yang lainnya adalah koordinasi antara pusat dan daerah Ini persoalan masyarakat itu ada di tangan daerah sebenarnya Karena daerah yang tahu tentang bagaimana karakteristik masyarakat Ini menarik karena banyak meme yang muncul begitu ya Seketika setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan mengenai social distancing Muncul lah pernyataan-pernyataan yang Ya belum diketahui ini benar atau tiga Kalau Gubernur daerah harus sepaham dengan presiden Ini kan menjadi sesuatu yang menarik sendiri Tidak seragamnya antara arahan presiden juga daerah Sebenarnya kebijakan sendiri kalau daerah boleh ya Pak ya menentukan Kalau lihat di undang-undang 36 undang-undang kesehatan di pasal 152 Pasal 154 kalau nggak salah 155 Itu dijelaskan disitu bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat Bertanggung jawab di dalam soal kesehatan masyarakat itu Kemudian disitu juga pemerintah pusat pemerintah daerah bertanggung jawab soal pencegahan, penetapan, macam-macam lah segala itu Itu intinya adalah bahwa pelaksanaan mengenai kesehatan itu memang tidak terpusat Sudah menjadi bagian dari daerah Jadi daerah punya kewenangan ya kan untuk melakukan tindakan-tindakan apa sifatnya pencegahan Cuma persoalannya ini kan Vos Major Nah karena Vos Major pemerintah pusat mengatur sendiri Mengatur sendiri nah pemerintah daerah memang harus mengikuti Dalam arti apa karena pemerintah daerah ini semua itu ya kepala daerah itu kan sesungguhnya adalah WPP Wakil pemerintah pusat di daerah Sehingga dia harus menyerahkan apa yang dimau di pusat Tetapi persoalannya inilah resiko apa namanya pilkada langsung Jadi ini kepala daerah ini kan dipilih oleh rakyatnya langsung Nah mereka harus bertanggung jawab kepada rakyatnya Karena itu kemudian apa yang terjadi di Banten Ya Bapak Puta itu kemudian di Depok kemudian di Bali Kemudian yang baru lagi sekarang yang lockdown di Malang Kemudian lagi di Kaltim Ini kan sebuah upaya dari masing-masing kepala daerah untuk memproteksi warganya sendiri Nah terlepas bahwa itu ada persoalan administrasi apa batasan administrasi Atau batasan wilayah itu kan kemudian persoalan menjadi persoalan negara Nah karena itu inilah persoalan menjadi rumit Karena kemana-kala kemudian presiden mengatakan bahwa ini semua tidak boleh kebijakan lokal Kita setuju, setuju dalam arti bahwa memang ini kondisi force major Supaya masyarakat tidak panik Nah karena kalau masyarakat panik yang terjadi adalah Satu tentu adalah apa namanya sosial antras Jadi antras ini masyarakat secara sosial jadi saling suriga Seringa ini ya kan wah ini bagaimana kan misalnya kalau Bogor memperlakukan sendiri Jakarta memperlakukan sendiri Bekasi sendiri Nah muncul seperti itu Yang kedua dari itu muncul menjadi istilahnya apa namanya publik antras Nah ketika publik antras itu masyarakat tidak percaya itu publik Sama namanya apapun yang diputuskan oleh pemerintah Ah apalah itu Nah inilah yang jadi Kalau misalnya banyak kepala daerah yang memputuskan untuk memberi kebijakan sendiri Apakah ini bentuk dari ya tindakan cepat dari kepala daerah melihat pemerintah pusat bergerak secara lamban begitu Iya sebenarnya gini apa pemerintah pusat itu kan pertimbangannya pertimbangan makro ya Artinya dia bicara negara secara keseluruhan Jadi tidak hanya melihat Jakarta atau melihat Bogor Tetapi ini melihat dari Sabang sampai Merauke Ini persoalannya Nah kemudian ada mempertimbangkan sisi aspek dari apa namanya Ya sifat bineka tunggal ika dari masyarakat kita Tetapi daerah ini sebenarnya adalah lebih tahu dalam hal kemauan kan gitu Kemauan dari warganya Keadaan di sana Keadaan di sana Karena itu pemerintah pusat pun juga membolehkan silahkan daerah kemakannya dibentuk gugus tugas kan itu Ya gugus tugas Tes pos ini untuk melaksanakan itu semua Nah di bawah itu kan juga ada gugus tugas-gugus tugas Maka yang penting adalah bagaimana koordinasi keduanya Peningkatan koordinasi ini yang penting Koordinasi antara pusat dan daerah Untuk melaksanakan apa yang dimaukan oleh Bapak Presiden itu tadi Tentu itu yang akan berjalan Yang kedua adalah masalah pengawasan Tadi Bungu Hidam bilang Ada pengawasannya yang memang harus ditingkatkan Karena itu pengawasan ini perlu Karena apa? Karena selama ini Apa semuanya itu Ya diserahkan sama daerah Nah daerah ini repotnya begini Mbak Daerah itu tidak semua daerah mempunyai kapasitas seperti JKI Jakarta Jakarta punya APBD yang besar Tapi daerah lain APBDnya kecil sekali Bagaimana apakah dia mampu Kalau harus melaksanakan apa yang diminta oleh pemerintah pusat Sementara pemerintah pusat sendiri juga Tidak jelas menggelontorkan dananya harus bagaimana Kita pemerintah daerah hanya mengendalkan DAU sama DAK kan gitu DAU dan alokasi hubung dan alokasi kursi yang dia terima Kecuali daerah yang istimewa Seperti Aceh, Papua, DKI lah itu ada daerah namanya Karena khusus sifatnya Jadi dia ada privilege sendiri Pat Rumus kalau melihat bagaimana social distancing ini diterapkan pertama kali di DKI Jakarta yang mana Kita tahu DKI Jakarta ini kota yang menurut banyak orang Masyarakatnya paling bisa untuk diajak hal yang baru Nah melihat 2-3 hari ini diterapkan seperti ini Apakah Anda yakin bisa diterapkan di Indonesia? Iya kalau saya agak-agak berat ini kondisinya ya Artinya gini Kalau ini nanti betul-betul kan ini BNPB itu memperdisi sampai Mei ya Mei 29 Mei Kalau nggak salah ini rencananya itu Artinya nah ini kan jangkanya jadi panjang sekali Sedang kita lihat dari mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Ini kondisinya Jakarta sepi ya kan Begitu sepi apa yang terjadi ya kan Mereka-mereka yang pedagang kecil MBR Masyarakat berpenghasilan rendah berat Pedagang cilok lah, pedagang es lah, pedagang Nggak dapat apa-apa karena Pak Ojol juga akhirnya berat juga mendapatkan ini Nah ini semua lama-lama akan menjadi krisis kan Artinya secara ini masyarakat bawah ini Perlu diketahui bahwa jurang antara kaya dan miskin Di kita ini sangat disparusnya luar biasa Karena jurangnya sangat besar Bagi orang kaya sih ini nggak terlalu berpengaruh apa-apa Ini banyak yang menjadi tanggapan masyarakat begitu Karena kalau kita yang mengerti dan bagaimana harus bekerja di rumah Kenapa sih pemerintah tidak menerapkan saja lockdown agar aman Tapi pemerintah memikirkan masyarakat yang dibawa itu Iya jadi masyarakat bawah inilah yang Karena kalau misalnya di lockdown betul Itu lockdown itu banyak Kos yang harus dibayar juga banyak Atau memberikan mungkin sumbangan kepada masyarakat tersebut tidak mungkin ya Pak Iya nggak mungkin lah Artinya bagaimanapun juga Kalau misalnya pemerintah Karena kan hanya dua minggu saja lockdown Iya lockdownnya misalnya dua minggu Tetapi kan nanti pengaruhnya juga kemana-mana Setelah itu dengan alasan ini tingkat penyakit epideminya luar biasa ya Ini kan tingkat kesakitannya kan naiknya kan tinggi sekali Nah ini kan sudah kondisinya semakin besar Berarti lockdownnya nanti manjang lagi Ini aja sosial distansinya bisa manjang lagi Begitu manjang lagi nanti lihat aja masyarakat bawah yang paling teriak nanti Nah kalau dari sisi kebijakan publik Saya kan publiknya harus berpihak kepada mereka-mereka yang bawah ya Karena kan ini Jangan sampai kemudian mereka ini menjadi pihak yang dikorbankan Kan gitu lah ini yang harus dipikirkan Berarti kalau meskipun dua minggu katakanlah kita memilih lockdown Itu tetap saja memberi dampak yang Ya kurang baik bagi masyarakat miskin Iya dong jelas ini Nah inilah yang saya kira kita harus respect kepada apresiasi kepada pemerintah Maksudnya sampai-sampai ini masih kekeh Nggak mau Begitu ada pemerintah daerah yang mencoba menekan lockdown Nggak mau ini terus ditegur lah kita malang itu akhirnya berubah semua kan Kal tim Tetapi ini memang kondisi force major ini memang pemerintah mau nggak mau harus ini Karena ini pandemik Ya kan apapun alasannya pemerintah pusat harus kuat menegakkan ini Nah karena itu kemudian ini yang ditakutkan dari lockdown Ataupun sisal jenis ini kan nanti munculnya ini mbak Freerider penunggang-penunggang bebas Orang-orang yang cari untung Okno mau cari untung di tengah posisi itu Ya kan tak itu penimbun lah itu apalah Padahal kita sampai hari ini ini kan berarti kita adanya penegakan hukum Penegakan hukum tentang penimbun itu sendiri sampai hari ini kan publik juga nggak banyak tahu kan gitu Ada di pasal 107 undang-undang tentang perdagangan itu Memang harus dipenjara sampai 5 tahun misalnya gitu ya Tapi ya sampai hari ini kita nggak ada yang namanya apa lembaga peradilan yang menerakan sampai sejauh itu Ya ini menjadi payah tersendiri Pak ya Pak? Ya karena kalau penimbun ini juga ditangkepin juga bahaya juga Karena apa? Karena kemudian penimbun ini kan relasinya juga banyak Pada akhirnya malah harusnya menurut saya pemerintah pusat ambil aja dibayar dibagikan secara gratis aja Kita akan bahas ini nanti Pak tapi kita harus tidak terlebih dahulu tetap bersama kami di Indonesia Bicara Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!